Tuhan mengutus Samuel mengurapi Daud sebagai Raja Israel Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab lalu pikirnya sungguh dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata kepada Isai semuanya ini tidak dipilih Tuhan Lalu Samuel berkata kepada Isai inikah anaknya semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isai suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah Terima kasih telah menonton!